Pemirsa industri film Indonesia kembali mencuri perhatian publik. Film adaptasi Kangmak, keluaran Falcon Pictures berbuah manis lantaran film horor komedi ini menuai sukses. Mengikuti kesuksesan dari film aslinya P. Mark, yang menjadi film box office, baru tayang di bioskop sejak Kamis 15 Agustus 2024, film Kangmak ini meraup jutaan penonton. Ekspresi gembira terlihat di wajah para pemain seperti Tora Sudiro, Vino Bastian, dan Marsha Timoti. Film ini berhasil disaksikan hampir 2.000 penonton di hari ketujuh penayangannya. Aktor utama Vino G. Bastian bahkan sudah optimis film Kangmak bakal disukai penonton sejak sebelum resmi tayang di bioskop. Sedangkan menurut Tora Sudiro, berhasilan film Kangmak from P. Mark di bioskop merupakan hasil kerja tim produksi dan para pemain yang total dalam berakting. Film Kangmak mengangkat alur cerita yang kurang lebih sama dengan kisah dalam P. Mark, hanya saja ada penyesuaian dari budaya Indonesia. Konflik berbumbu horror komedi dimulai ketika teman-teman Mark atau Makmur mulai berusaha mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyadarkan Mark bahwa kedua orang yang ia sayangi sudah tiada. Di momen itu, Mark juga menghadapi perseteruan batin untuk memilih mengikuti rasa cinta atau kenyataan pahit. Tengah atas bawah, bingung teru. Mereka kakak ini, walaupun sebuah adaptasi, walaupun sebuah remake, tapi bisa menawarkan sesuatu yang kalau saya baca komen-komennya itu seperti menonton film baru saja. Seperti menonton film original. Buat teman-teman yang sudah menonton film akun juga merasa, ya ini sama, tapi beda gitu. Dan Mas Erwin, Mas Alim, dan teman-teman semua bisa meramu sebuah adaptasi ini menjadi sesuatu yang baru, yang serasa ini kayaknya originalnya kita. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton di tiketnya. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Amin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.